selamat menikmati 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 Oke, halo Kak Febri Oke Halo, selamat malam Pak Oke, sudah terlihat Halo, halo, selamat malam Pak Apa kabar Pak? Baik, baik-baik Lagi Sakit pakai ganjal nih Bisa dengar suara saya? Suara saya sudah terdengar jelas Pak Bagaimana suara saya? Sudah terdengar? Oke sih, oke Bisa Oke, baik Oke, sebelum kita mulai nih ya Pak Sedikit pembukaan dulu nih Tentang bisnis KNA malam ini Oke, malam ini bisnis KNA bersama Pak Budi Kita akan membahas topik menarik loh teman-teman Yaitu problem solving dan decision making Yuk kita kopas bersama Pak Budi malam ini Bisnis planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaannya Dari sekarang Sambil mendengarkan materi pembuka dari Pak Budi Untuk mengefektif waktu ya Pak Silahkan dimulai Iya, oke Ya Selamat malam semuanya teman-teman Bisnis planners yang sudah hadir ya Acara rutin kita Di business.id Ya bersama saya sekarang ini Layat Q&A Ya walaupun nanti Raisa kan kita Bebas ya bertanya ya Tapi ya kita Usahakan berikan dulu Sedikit pembuka lah ya Materi Supaya Mungkin menjadi Apa ya namanya Trigger ya Pemicu untuk teman-teman Untuk memikirkan gitu ya Apa yang mungkin Pengen ditanyakan nantinya ya Selamat malam semuanya Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Lumayan dua hari ini Saya juga Lumayan banyak ya Yang dikerjakan Jadi dua hari kemarin ini Kita ada Workshop ya Mungkin Raisa sudah tahu ya Kita Ada workshop CEO development program ya Nah ini dua hari Kita Bersama-sama dengan sekitar 35 ya Para pemilik perusahaan Para owner Para founder Dan juga Para CEO ya Menarik ya Jadi Dari dua hari itu Sebetulnya banyak topik Yang bisa Saya coba Berikan Mungkin malam ini gitu ya Tapi mungkin Malam ini Dari hasil Kemarin ya Dari CEO development program itu Ada satu topik Yang pengen saya angkat Malam ini Sehingga mungkin Teman-teman bisa juga Belajar Habis sekaligus juga bisa Melihat Apa yang dilakukan Di bisnisnya Topik kita memang Malam ini Problem solving Decision making Jadi Bagaimana kita Memecahkan Sebuah masalah Dan mengambil Keputusan Nah kenapa Topik ini Saya angkat gitu ya Saya angkat topik ini Karena Kalau Anda Sebagai pemilik Perusahaan Atau Ownernya Tadi ya Atau CEO-nya Atau pemimpinnya Maka mungkin Setiap hari Itu Anda Dihadapkan Kepada Segala macam Masalah Dan segala macam Keputusan-keputusan Yang harus diambil Nih Jadi ya Baik yang kecil Atau maupun yang besar Masalahnya Atau keputusan-keputusannya Nah jadi Salah satu Apa namanya ya Kompetensi ya Yang kami Pelajari Atau yang Kemarin itu Dua hari Di workshop CEO development program Itu saya sampaikan Ke teman-teman Itu adalah Kompetensi Seorang CEO Atau seorang Pemilik perusahaan itu Untuk bisa Mempunyai Kemampuan Untuk mengambil Keputusan-keputusan Dan Menyelesaikan masalah Dengan Baik Terstruktur Gitu ya Dan Komprehensif Gitu ya Sebab Sudah banyak sekali Contoh-contoh Yang Gagal Seorang Pebisnis Atau gagal Seorang Apa namanya Entrepreneur Misalnya Memajukan Bisnisnya Karena Keputusan-keputusan Yang salah Atau Keputusan-keputusan Yang diambil Terlalu terburu-buru Bisa juga Mungkin Keputusan-keputusan Itu Yang diambil Tanpa Memikirkan Secara Komprehensif Data Dan informasi Yang seharusnya Mungkin Diambil Pada saat Memutuskan Sesuatu itu Nah Jadi Oleh karena itu Skills Keputusan-keputusan Ini sangat dibutuhkan Oleh teman-teman Gitu Nah Jadi Kita Ambil contoh Apa ya Misalnya Banyak Sering sekali Saya menyampaikan Contoh Misalnya Perusahaan-perusahaan Yang Mungkin Tahu berangkrut Ya Tahu gagal Maju Gitu ya Karena mungkin Keputusan-keputusan Yang salah Mungkin juga Keputusan-keputusan Yang gak Matang Padahal Ini perusahaan-keputusan Yang sudah besar Misalnya Jadi Jangankan perusahaan yang kecil Perusahaan yang besar saja Itu bisa saja CEO-nya Gitu ya Atau Ownernya Itu mengambil Keputusan-keputusan Yang salah Nah Oleh karena itu Sebaiknya Tentunya Teman-teman ini Juga belajar Untuk Bagaimana Membuat Keputusan-keputusan Dan Menyelesaikan Masalah itu Dengan lebih Terstruktur Contohnya Misalnya Kodak Bisa kenal Kodak gak Belum tahu Apa itu Kodak 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 film Oh Yang Kodak film Oh Tahu itu Iya dong Tahu Masa gak tahu Rasanya gak ada Orang yang gak tahu Kodak Jadi Kodak itu Siapa sih Yang gak tahu Di seluruh dunia Dari ujung Dunia Ke ujung Dunia lainnya Pasti tahu Minimal Pernah dengar Kodak itu Kalau kita lihat Sebetulnya Apa sih Sebetulnya Bisnisnya Yang Kalau misalnya Raisa Mendengar kata Kodak itu Apa sih Yang Kebayang sama Raisa Filmnya ya pak Roll film Jadi misalnya Fotografi Film Jadi kalau kita Misalnya Mau ngambil foto Itu kan harus ada Filmnya dulu kan Zaman dulu itu Sebelum ada digital Itu kan Film negatif itu ya Iya Nah Jadi Misalnya kan Contohnya itu ya Mereka Mereka boleh Dikatakan Menguasai Atau rajanya Zaman dulu itu Bisnis Yang menjual Filmnya itu ya Nah mereka Gak raja Di kameranya Tetapi Mereka rajanya itu Di Filmnya itu Film negatifnya Termasuk Kalau di Indonesia Dulu Fuji mungkin ya Yang rajanya gitu ya Tapi di dunia itu Kodak gitu ya Nah Nah Kodak itu Udah Seratus tahun ya Kalau gak salah ya Dia itu berdiri gitu ya Nah tahun 2012 itu Mereka bangkrut Nah Bangkrut dong Karena ini bisnis Yang sudah Terbukti Misalnya Dia bisnisnya Jalan Brandnya kuat Dikenal di mana-mana Bisnisnya besar Uangnya juga Banyak gitu ya Tapi tahun 2012 Bangkrut gitu ya Nah kok bisa Tahun 2012 itu Bangkrut dia Nah menurut Raisa Kira-kira Kenapa dia bangkrut Salah mengambil Keputusan nih Pak Untuk produk Atau lainnya nih Hmm Oke Tahun 2012 itu Sebetulnya Fotografi Digital itu Sudah Sudah Sangat Populer ya Walaupun Mungkin belum sebagus Sekarang gitu ya Jadi Salah satu Penyebabnya Tentunya Kodak itu Misalnya Gagal Atau Bangkrut itu Ya karena Produk yang Intinya dia itu Yang film Negatif itu Dianggap Sudah Tidak Terlalu Relevan lagi Pada zamannya Gitu Karena sudah ada Produk baru Yang Digital itu Kan gitu ya Ya kurang Inovatif ya Kata Tijani Ya oke Kurang inovatif Kodak itu Nah ini kan Bagus juga Yang menurut teman-teman nih Tapi Ya ini Ada tapi-nya nih Taukah Raisa bahwa Sebetulnya Kalau gak salah saya ya Begitu saya gali Nih Saya gali Apa Kodak itu Sejarahnya Kemudian apa yang mereka lakukan Ternyata Di tahun-tahun 70-an 75 Kalau gak salah Yata 76 itu Kodak itu Ya R&D-nya ya Research and development Kodak itu Sebetulnya Sudah menemukan Digital Photography Oke Sebenarnya dari awal Sudah bertemu ya Pak Sudah Sudah itu Dan mungkin Dia salah satu Polopornya sebetulnya Gitu Ya Digital Photography Itu Nah cuman Mungkin Mungkin di tahun-tahun 70 75 Atau 76 Itu Pasti Waktu itu Yang namanya Digital Photography Atau foto digital Itu belum Belum Alatnya Belum bagus Mungkin ya Mungkin mahal Mungkin juga Belum berkembang Ya Sedangkan Bisnis dia Yang paling besar Itu adalah Menjual Filmnya itu Kan gitu Itu mungkin yang paling besar Mungkin bisnisnya Nah Kalau saya menjadi CEO Ya misalnya Ya pada saat itu Misalnya ya Contohnya Logikanya Tentunya Saya ada punya Produk nih Satu adalah Bisnis Yang saya Film yang negatif Itu Yang mungkin Menghasilkan Triliunan rupiah Misalnya Jalan Dan masih Tahun-tahun 70-an itu Ya Masih Sangat Populer banget Itu ya Malahan Terus-menerus Berkembang Ya Jadi Pasti saya akan Logika saya Mengatakan bahwa Saya akan Fokus di bisnis Yang saya sudah Besar ini Sedangkan Bisnis Produk baru Saya yang digital Itu ya Pertama Mungkin Mungkin saja Pada saat itu Mereka merasa Bahwa itu Masa depannya Mungkin belum tahu Apakah ini Bisa berkembang Atau tidak Nantinya Kemudian Infrastruktur pendukungnya Mungkin belum banyak Dan segala macamnya Nah tapi Intinya adalah Kalau kita sebagai Pemilik perusahaan Misalnya Atau CEO-nya Misalnya kita Dihadapkan Kepada dua Keputusan Misalnya Oke Untuk mengembangkan Bisnis kita Kedepannya Misalnya 5, 10, 20 tahun Yang akan datang Kalau ada Dua produk itu Satu Yang menghasilkan Sudah triliunan Misalnya Yang digital Fotografi itu Satu lagi Ada Film biasa Yang negatif Satu lagi Ada penemuan baru Digital yang tidak jelas Bayinya ini Apa yang Mungkin itu Nah kira-kira Kalau Risa yang punya Risa yang punya Perusahaan Mau fokus di mana Yang pasti Rolefilm ya Pak Karena sudah Profitable Betul Sudah profitable Dia sudah besar Pasarnya masih Besar Masih Masih bisa Berkembang Dan tumbuh terus Kan gitu ya Jadi Jadi artinya Logikanya memang Benar gitu Jadi ya Fokus Sayangnya Sayangnya Mungkin CEO-nya Atau siapapun Mengambil keputusan Di kodak itu Misalnya Tidak melihat Masa depannya Digital itu Misalnya ya Apapun alasannya Nah Begitu Dia misalnya Merasa bahwasa Oh Produk digital Mungkin Masa depannya Juga gak jelas Dan segala macam Maka mungkin Dia gak akan Mengembangkan Itu kan gitu ya Pasti dia akan Terus melakukan Pengembangan Di bisnis yang Sudah besar Intinya Dan segala macamnya Nah Akibat dari itu Tentunya mungkin Karena dia gak Karena dia gak Fokus di digital Itu ya Digital itu juga Mungkin belum Berkembang Dia terus Berjalan waktu nih Tahun 70-an 80-an 90-an Tahun 2000-an Gitu ya Nah tahun 2000-an itu Sudah mulai Itu sebetulnya Ada Digital Kamera Tapi Waktu itu Kalau gak salah Itu saya pernah beli Itu Masih 1 megapixel Dulunya Jadi masih jelek Nah Masih jelek sih Jadi sehingga Mungkin saja Karena perkembangan Teknologinya Belum Banyak Gitu ya Sehingga mungkin Petinggi-petingginya Kodak itu Mungkin Merasa bahwa Loh Walaupun digital Kameranya sudah mulai Ada Tapi Masih 1 megapixel Jadi kalau diaduk nih Kualitasnya Film yang biasa Itu dengan digital Itu jauh Masih kalah Digital zaman itu Gitu Karena masih 1 megapixel Lain dengan sekarang Sekarang sudah 20 megapixel 30 megapixel Dua luar biasa Sekarang Betul Nah Jadi perkembangan Ternyata gue Waktu itu Masih lambat Sehingga Mereka juga masih Belum serius banget Gitu Lihat Nah jadi Kalau saya mengatakan Seolah-olah kan Anak Anak Kan dianggap Bayinya lah Bayinya digital Itu kan seolah-olah Dibuang lah Atau tidak diperhatikan Nah Tapi di luar sana Itu ternyata Mungkin ada Bisnis lain Ya mungkin Seperti Canon Mungkin ya Dan yang lain-lain itu Melihat Si anak yang terbuang Tadi itu Digital itu Sebetulnya punya masa depan Kan gitu Nah mungkin saja Dia pungut lah Itu misalnya Iya 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 Diambil Diseriusin Dikasih nutrisinya Dikasih makan Biar sehat Dia Ya Disekolahin Mungkin Ya kayak gitu lah Ya jadi anak yang terbuang Gitu ya Nah kemudian Menjadi besar Nah menjadi besar Menjadi sehat Pintar Ya Sekolahnya bagus Akhirnya sukses Malahan Ya Nah Anak yang terbuang Itu sukses Ya Akhirnya membunuh Orang tuanya Iya Kan itu ya Nah Orang tuanya Ya sebetulnya Kodak itu malah Sebetulnya salah satu Ya R&D Yang Yang menemukan Sebetulnya Digital fotografi Itu ya Nah jadi Artinya sama aja Anak terbuang Dipukul oleh orang lain Dipesarkan Nah begitu besar Dia sukses Dia membunuh Ibunya Nah ibunya mati Si Kodaknya mati Tahun 2012 Itu Nah Kalau dalam konteks Kita bicara hari ini Itu kan artinya Pengambilan keputusan Betul Tadi itu kan Kita mau putuskan yang mana nih Nah jadi Cuman pasti banyak teman-teman ini Bertanya Loh Pak kan Masa depan itu kita gak pernah tahu Nah jadi Gimana caranya kita Mengambil keputusan itu Nah disitulah sebetulnya Apa namanya Kemampuan kita Sebagai pemimpin Atau sebagai leader Atau founder itu Belajar Belajar bagaimana cara Mengambil keputusan Dengan baik Rasional Ada logiknya Dan Sekaligus juga tentunya Menyelesaikan Masalah-masalah Yang kita punya Nah jadi Apa sih mungkin Kekurangan Saya sendiri juga tentunya Gak tahu ya Kenapa mereka Memutuskan seperti itu Tapi faktanya Mereka mati Dan bangkrut Padahal bisnis yang sudah Seratusan tahun gitu ya Jadi artinya Bayangkan bisnis yang sudah Terkenal seluruh dunia Besar Banyak duitnya Sukses gitu ya Kemudian Tiba-tiba Bangkrut gitu ya Ujung-ujungnya Kembali Ujung-ujungnya Adalah Siapa yang mengambil Keputusan-keputusan Dalam menjalankan Perusahaan itu Akan menerima Akibat dari Keputusan-keputusan tersebut Jadi belajarlah Mengambil keputusan-keputusan Ya Dengan cara Yang baik dan benar Salah satu caranya apa Itu adalah Dengan kita Belajar Melihat faktor-faktor Apa ya Yang bisa Mempengaruhi Bisnis kita Kan itu ya Oke Jadi kalau Jadi kalau Raisa Misalnya belajar Smart Business Map Ya di Business.id Kan ada E-course-nya ya Betul E-course-nya Smart Business Map itu Kan ada 12 pertanyaan Itu ya Nah dari 12 pertanyaan itu Kan ada Tiga modul Itu ya Modul pertama itu Playing field Modul kedua itu Market landscape Modul ketiga itu Operational profitability Nah di modul satu itu Pertanyaan 1 sampai 5 Nah itu ada Pertanyaan nomor 5 itu Pertanyaannya Kalau gak salah itu What factors Will impact your business Faktor apa Faktor-faktor apa saja Yang mempengaruhi Bisnis Anda Jadi artinya Sebagai Pemilik bisnis Sebagai founder Sebagai CEO Kita juga Jangan Jangan Pikir Jangan jualan-jualan Jualan-jualan Aja Kan gitu ya Jangan profit-profit Iya sih Betul sih Penting Tapi kalau kita Tidak tahu Faktor-faktor Apa saja Yang akan mempengaruhi Bisnis kita Baik secara Positif Maupun negatifnya Jangan-jangan Nanti Kayak Kodak tadi itu Kayak ditabrak Truk dari belakang Kita gak tahu Kita udah mati Tapi kita juga Gak tahu Yang membuat kita Mati itu apa Nah Jadi makanya Pertanyaan nomor 5 itu Penting banget tuh Ya Jadi Tadi juga Ada pertanyaan Dari Dari salah satu Peserta Yang ikut malam ini Modulnya Dimana tuh Dimana tuh Risa Bisa modul Smart Business Bisa mengikuti Modul Atau e-course nya Di business.id Teman-teman Cukup satu kali Pembayaran lagi Aksesnya bisa Seumur hidup Tanpa tambahan biaya Jadi bisa langsung Belajar bersama Pak Budi Ditambah ada Sesi Mentoringnya juga Jadi didampingi Langsung loh Jangan sampai Gak mengikuti SBM nih Karena penting banget ya Pak Iya Jadi artinya Anda mau belajar Dimana saja Kapan saja Lewat e-course Sudah bisa Itu kan basic banget ya Jadi Saya juga tidak mau sih Kalau teman-teman ini Mengambil keputusan Saya tidak mengatakan Semua keputusan itu Pasti benar Pasti Pasti ada Kemungkinan salahnya Sebab kita bukan Tuhan Kita Kita juga Tidak tahu Tapi Kita bisa Meminimumkan Risiko-risikonya Dengan cara Kita Menyelesaikan problem Dan Mengambil keputusan Dengan informasi Yang lebih tepat Dengan Membuat Opsi-opsi Yang lebih baik Sehingga Pada saat kita Mengambil keputusan itu Risiko kita Untuk gagal Itu Diminimumkan Bukan dihilangkan Karena tidak mungkin Dihilangkan Semua risiko itu Pasti ada Jadi itulah Kenapa Faktor-faktor Yang mempengaruhi Bisnis kita itu Perlu kita pelajari Apa saja sih Faktor-faktornya Dalam smart business Yang kita pelajari itu Misalnya Satu adalah Kondisi Ekonomi makro Misalnya Nah Kondisi Ekonomi makro Itu apa Seperti sekarang Contohnya Ini kan sangat Sangat Mempengaruhi Bisnis kita Misalnya Sekarang ini Pandemi kemarin Belum selesai-selesai Masih mempengaruhi Kita Akibat dari pandemi itu Banyak sekali Negara-negara itu Juga Ekonominya Itu turun Nah Kalau ekonomi itu turun Akibatnya apa Pendapatan masyarakat Menurun Akibat Pendapatan masyarakat Menurun apa Maka Kemampuan Daya belinya Menurun Nah Kalau Daya belinya Menurun Ya Anda yang jual Barang kepada konsumen Ya kemungkinan besar Yang menurun Misalnya ya Kecuali Anda Mengambil Sikap Tentunya Kalau Anda tahu Situasi itu Berarti Apa nih yang harus Lakukan Nah itu kan contohnya Nah begitu tiba-tiba Perang Rusia Misalnya Dengan Ukrania Kok tambah Akibatnya ke kita Nah Bari teman-teman UKM Pasti bilang Aduh Pak Ngapain sih mikir Perang Rusia Ukrania Nggak ada hubungannya Dengan UKM Indonesia Oh ya Coba aja Lihat sekarang Minyak Minyak berapa Sekarang Minyak BBM Ya Kemarin 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 aja Kaget saya Itu Biasanya Biasanya Ngisi full Saya tuh Cuma 500-600 ribu Gitu ya Tiba-tiba Kemarin 1,2 juta Gitu Saya shock Tuh ya Parah banget ya Pak Ternyata Waduh naik Udah hampir 100% Naiknya itu Saya kebetulan pakai Dieselnya Shell Itu ya Dulunya cuman Kalau nggak salah Cuman 11 ribu Gitu ya Nah sekarang Tiba-tiba jadi 21.800 Kalau nggak salah Ya Saya sama shock Tiga sih Pak Lihat itu Wah 21 Udah nggak bener banget nih Harganya Udah jauh banget Dibanding sebelumnya Iya Nah Itu akibat apa sih Nah salah satu akibatnya adalah Karena Faktor tadi itu Demand shock Plus Ada perang Rusia Dan Dan ukurannya Karena Rusia itu Salah satu Pana ekspor Minyak Dan gas terbesar Di dunia Gitu Nah begitu dia di boycott Nggak boleh jualan Minyaknya Ya Supply-nya turun dong Kan gitu ya Nah itu contoh Jadi Nah kalau begitu Akibatnya apa Apa hubungannya Perang ukurannya Sama Rusia ke Indonesia Ya ada dong Ya akibatnya itu Contohnya satu ya Udah jelas ya Pak Nah Betul Belum lagi misalnya Kalau apalagi Tadi itu ceritanya Ada pabrik plastik Ya Pabrik plastik Pasti beli resin Resin itu Resin itu Bahan baku Yang asalnya Dari Dari Oil Dari Dari minyak Gitu kan Nah Belum lagi Sekarang ini Kondisi Misalnya di Amerika Inflasi Sudah naik Tertinggi Di 40 tahun Terakhir Eropa juga Begitu Ini kemungkinan Besar Resesi Nah begitu Resesi Misalnya Amerika itu kan Ekonomi terbesar Di dunia Mungkin nomor dua Jepang sama Cina lah Mungkin ya Nah kalau dua Itu Cina itu sendiri Sekarang lagi turun Kalau dua Ekonomi terbesar Di dunia itu Batuk aja Kita sudah mencet Di Indonesia ini Ya Karena Kalau mereka sendiri Juga Resesi Maka ekspor Kita ke mereka pun Pasti turun Permintaan Pasti turun Nah ekspor Eksportir kita Juga menurun Nah jadi segala macam Jadi itu Itu salah satu contoh Ekonomi makro Yang kedua Kebijakan pemerintah Misalnya Nah Kebijakan pemerintah itu Apa sih Yang bisa mempengaruhi kita Oh banyak banget Kan itu ya Jadi Kalau pemerintah Misalnya Menaikan pajak Misalnya Seperti PPN Sekarang udah 11% Nah Kalo lagi Nah Kalau misalnya Subsidi Gak diberikan lagi Misalnya Ke BBM kita Ini aja sebagian Masih disubsidi Nah begitu Dinaikkan lagi Sama pemerintah Naik lagi Gitu ya Belum lagi Misalnya Kemarin Misalnya Minyak goreng Yang naik Sama sekarang Masih belum pulih Nah itu kan Banyak sekali Kebijakan-kebijakan Pemerintah Yang bisa Menaikkan Menurunkan Jadi Tadi makro ekonomi Kebijakan pemerintah Apalagi yang Pengaruh bisnis kita Konsumen Perilaku konsumen Yang berubah Itu saja Itu pengaruh kita Nah bagaimana Kita mengantisipasi ini Ya kan itu ya Jadi kalau kemarin itu Misalnya konsumen Sekarang mungkin konsumen Ragu-ragu nih Kalau dengan situasi Seperti ini Mending saya simpan aja Duit dulu Gak usah belanja deh Nanti jangan-jangan Nanti resesi Misalnya Berarti berkurang lagi Orang belanja Misalnya Misalnya Kemarin itu Gara-gara pandemi Kemarin itu Mereka udah takut Soal kesehatan Misalnya Jadi gak mau Beli barang Yang mereka gak yakin Misalnya Itu higienis Gak yakin Itu sehat Misalnya Nah kalau kebetulan Bisnis kita Menjual barang-barang Yang ya pokoknya Asal enak Tapi gak sehat Gak apa-apa Ini gak bisa lagi Apalagi faktornya Misalnya Supplier kita Misalnya Jadi Supplier kita itu Sekarang ini Wah teriak-teriak Ini supplier kita Nah begitu Supplier kita Bermasalah dengan Produksinya Ya kita juga Bermasalah Bahan baku kita Misalnya Nah jadi Banyak sekali Faktor-faktor Nah itulah Yang saya bilang Tadi itu Makanya pertanyaan Nomor lima Di smart business map Itu Itu penting banget Kita pelajari Juga Walaupun Kita masih Merasa Misalnya Seperti UMKM Lalu seolah-olah kita Merasa gak akan Kena dampaknya Itu salah besar Ya Nah Tapi Yang lebih penting lagi Raisa Ini bukan soal Kita UKM atau tidak Anda adalah UKM Yang pengen naik kelas Atau tidak Anda pengen besar Atau tidak Kalau pengen besar Ya Makanya Anda juga harus Tentunya mulai Berfikir Ya Seperti orang-orang Yang profesional Memikirkannya Sehingga Keputusan-keputusan Yang Anda ambil Itu bukan hanya Berdasarkan insting Dan intuisi Gitu ya Jadi berdasarkan Faktor-faktor Informasi Data Yang Lebih Rasional Dan Lebih Apa ya Namanya Lebih Ada logikanya Sehingga Keputusan-keputusan yang Ambil itu Menjadi jauh lebih baik Walaupun Tidak menjamin Keputusan Anda Itu adalah Keputusan yang benar Nantinya Kan itu ya Jadi itu Itu salah satu Contohnya lagi Gitu ya Nah Bagaimana caranya Misalnya Kalau Anda sudah dapat Informasi ini Ya Anda sudah dapat Informasi Apa faktor-faktor Yang akan Pengaduh bisnis saya Misalnya Lalu Anda Mau ngambil Keputusan nih Bagaimana caranya Saya perbaiki Misalnya Bisnis saya Katakanlah tadi Itu ada yang nanya Gimana kalau Sales saya Tidak naik Atau Turun Misalnya Oke Nah jadi Ini saya Kita ambil contoh Problem solving Decision making Problemnya dulu Kita identifikasi Betul Kita cari dulu ya Pak Sama kayak dokter Jadi dokter itu Tidak mungkin Ngasih obat Raisa Tanpa dia tahu Penyakitnya Raisa Benar gak ya Betul Pak Iya Nanti jangan-jangan Misalnya Dia pikir Pandu Misalnya Dia kasih obat Kalpanat Ternyata Kanker kulit Misalnya Atau kebalikannya Dia pikir Kanker Dia kasih Misalnya Obat Kanker Misalnya Ternyata Hanya Pandu Biasa Sudah Salah lagi Kan gitu Nah jadi Step pertama Itu adalah Meidentifikasi Problemnya Jadi Jangan Buru-buru Ngambil keputusan Kadang-kadang Kita ini kan Seolah-olah Kita paham Problemnya Lalu langsung Ambil keputusan Padahal Mungkin saja Problemnya saja Kita gak tahu Nah ini Salah satunya Jadi banyak Kita yang melihat Problem itu Sebetulnya Simptomnya Belum problemnya Sebenarnya Apa itu contohnya Saya kasih analogi Lagi nih ya Biar gampang Dicerna Kalau misalnya Raisa tadi itu Demam ya Saya katakan demam Demam itu kan Simptom ya Raisa Itu demam itu Bukan penyakit Iya kan Betul Pak Demam itu adalah Sesuatu Suatu reaksi Dari badan kita Ya Karena ada mungkin Penyakit Jadi dia bereaksi Dan membuat Tubuh kita Badan kita Panas kan gitu ya Kira-kira kan itu Tapi yang kita rasakan Yang kita lihat itu kan Adalah demamnya Betul Panasnya Nah Kalau kita analogikan itu Ke pengambilan Keputusan Maka kita mengatakan Waduh Problem saya ini Badan saya panas nih Sakitnya apa? Panas Nah pada panas itu Bukan sakitnya Panas itu hanya Simptomnya Nah jadi Cenderung kita mengambil Jalan singkat Gitu ya Kita ambil aja Panadol kan gitu Ambil panadol Supaya Mendurunkan panas Nah bayangkan Kalau ternyata Kalau ternyata Panasnya kita itu Diakibatkan oleh DB misalnya Denggy fever ya DB ya DB itu kan demam berdarah ya Jadi kalau Cukupkah Demam berdarah itu Dengan panadol aja? Tidak Enggak ya Pak Harus Iya betul Betul Jadi artinya apa? Jadi Yang kita bilang Apa namanya Yang kita bilang tadi itu Demam itu sebagai penyakitnya Tapi sebetulnya penyakitnya adalah Demam berdarah Ya kan itu Simptomnya yang kita lihat adalah Badan kita panas Kan itu Jadi kalau kita tidak Menggali lebih dalam Problemnya apa Maka obat yang kita kasih itu Jangan-jangan salah Atau tadi itu Seolah-olah Benar obatnya Jadi kalau misalnya Saya minum panadol Memang turun mungkin Tapi besok Naik lagi Kasih lagi Naik lagi Jadi tidak menyelesaikan masalah Sebetulnya Karena akan Permasalahnya Bukanlah tadi itu Sebetulnya demam itu Karena itu simptom Jadi yang harus kita berikan Obatnya adalah Bagaimana Supaya DB-nya itu Demam berdarahnya itu Yang diobati Baru Gak perlu lagi Demam itu sudah turun sendiri Betul Jadi yang memang Terlihat Kenapa dibereskan ya Tapi kita tidak tahu Cari dalamnya ya Pak Seperti apa Awal akarnya gitu Iya Nah jadi Kita kembali Ke bisnis kita Misalnya ya Jadi misalnya tadi itu Jualan kita turun Jadi Langsung Lompat ke Konklusinya Ambil keputusan Kasih discount Atau Misalnya Kurang bagus Kurang banyak Iklannya Jadi Kurang banyak Uang Di Dipompa Di FBX-nya Di Instagram-nya Di TikTok-nya Misalnya Mungkin Sementara Iya Tapi The real problem Problemnya sebenarnya Apa Mungkin saja Anda ngasih discount Saya yakin Mungkin bisa naik Sales-nya Tapi begitu Tidak ada discount lagi Ya tadi Panandolnya habis Panas dingin lagi Turun lagi Turun lagi Apa Sales-nya Nah Jadi Jadi Itu Itu yang saya bilang Problem solving Decision making Jadi Galilah problem itu Carilah problem Yang sebenarnya Akar persoalannya Kita kasih obat itu Di akar persoalannya Ya Nah Sehingga kita bisa Menyelesaikan problem Untuk jangka panjang Bukan untuk Yang jangka pendek Nah Kalau mau jangka pendek Ya Panandol aja Udah Bisa samakan Sama kayak Discount ya pak Iya Kan hari Hari itu Ya Demamnya Dikasih discount Atau panandolnya Tadi itu Ya Selesai Hari itu Tapi besok Panas lagi Jadi Jadi Itu contoh-contoh Yang saya mau Sampaikan ke teman-teman Ya Jadi itu salah satu Jadi teman-teman yang Selalu saya sampaikan Lihatlah bisnis itu Belajarlah bisnis itu Lebih Berpikir komprehensif Ya Bukan sepotong-sepotong Gitu ya Sebab kalau sepotong-sepotong itu Akibatnya seperti itu Gitu ya Sehingga Jangka panjang Kita stress Gitu ya Nah Bisa Monggo Misalkan Kalau mau Belajar Smart business map Itu Tinggal Download Aplikasinya Business.id Bisa kok Belajar dimana saja Lagi di toilet pun Masih bisa pakai HP Belajar Betul Betul Sudah gampang Sudah boleh diakses Sudah boleh diakses Kalau mau serius lagi Ada smart business Advanced Misalnya ya Tapi itu yang sudah Advanced Nah terakhir Sebelum kita Buka tanya-jawabnya Tentunya tadi itu Selain dari tadi Problem solving Decision making itu Kita juga harus Memahami Faktor-faktor Yang akan membuat Bisnis kita jauh lebih baik Jadi selain dari 12 pertanyaan Di smart business Smart business map itu Gitu ya Yogi Panadol versus Medical check up Betul sekali Panadol saja Ini kan Karena murah saja itu Panadol Gak mau medical check up Medical check up Ngapain sih Pertama takut Habis itu mahal Katanya Cukup Panadol saja Nah jadi Kalau kita mau Lebih lagi Lebih Apa namanya Kalau kita Belajar SBM Ada 12 pertanyaan Itu basic lah Fundamentalnya Nah tapi Kalau kita mau Lebih tumbuh Lebih Lebih baik Lebih sustainable Lebih jangka panjang Maka kita harus Paham Apa saja yang Membuat Bisnis kita itu Lebih bernilai Nah itu yang Yang sebetulnya Saya juga berikan itu Di triple value Ya Itu triple value Your business Itu ada workshopnya Yang kebetulan Bulan depan Kita ada Tapi itu yang terakhir Tahun ini Kita gak ada lagi Bulan depan itu Ada di pertengahan bulan Dan sehingga Pada saat Misalnya Teman-teman Pengen cari partner Cari funding Nah kita sudah paham Apa yang harus kita Perbaiki dulu Supaya lebih Bernilai bisnisnya Gitu ya Sehingga pada saat Kita Mencoba mencari funding Kemungkinannya Itu akan lebih Seksi Atau lebih menarik Bisnis kita Di mata investor Di mata siapapun Gitu ya Nah jadi Itu yang Kita pelajari Bulan depan Mengenai funding Bagaimana Membuat bisnis Anda Lebih seksi Lebih bernilai Dan bagaimana Menghitung tentunya Nilai dari bisnis kita Gitu kira-kira Raisa Pembuka Pembuka yang cukup Penjang Tapi mudah-mudahan Bermanfaat Oke Materi pembukanya Cukup benar-benar Membuka Pikiran teman-teman Pastinya ya Karena Problem solving itu Merupakan Mindset dari Seorang Interprener ya Pak Kalau kita Gak punya Kemampuan problem solving Kemungkinan Kita gak bisa Menjalankan misi Dengan baik ya Pak Ya Itu salah satu Kemampuan yang Boleh saya katakan Critical Untuk seorang Pemilik bisnis Atau CEO itu Ya sebetulnya itu Semua orang sih Tapi apalagi Kalau Anda Anda adalah seorang Pemimpin ya Jadi Anda Anda sangat Sangat Penting ya Kemampuan itu Ada Imam Menanya Infonya ada di Instagram ya Pak Ya bisa cek Di business.id Itu info-info Mengenai Program Atau workshop-workshop Ya Karena Tidak semua Workshopnya saya itu Saya Apa kan Saya informasikan Ke semua orang Gitu ya Tidak di Buka secara Semuanya Betul Jadi Hampir semua Workshop saya itu Berdasarkan undangan Kecuali Smart Business Smart Advance Jadi kalau Anda Merasa Sudah cukup Mampu Maksudnya Mampu itu Dalam bisnisnya Memperlukan Apa namanya Skills Itu ya Boleh-boleh aja Bisa contact Business.id Atau Pak Amel Boleh Itu bisa Kita ambil Boleh Oke Pak Mungkin sebelum Ke business Planers nih Saya mau tanya Sebelumnya Pak Bas pernah Membahas terkait Risk Assessment Ya Pak Nah Apakah Problem Solving Dan decision Making Ini bisa menjadi Skill Yang wajib Dipahami Untuk melakukan Risk Assessment Ini Pak Ya pasti Boleh dikatakan Hampir Hampir Semua Apa Ya Skills Skills Kita Yang lain Itu Atau Kemampuan Kita Yang lain Itu Akan Sangat Tergantung Ke Kemampuan Kita Menidentifikasi Problem Menyelesaikan Problem Dan Mengambil Keputusan Keputusan Yang Tegas Namun Ada Logikanya Oke Baik Mulai kita Ambil ya Pak Dari Kak Fahmi Aziz Nasrullah Bagaimana Menghadapi Perubahan Harga Yang Begitu Cepat Seperti Harga Minyak Goreng Yang berubah Tiap Waktu Strategi Apa Yang harus Diterapkan Ya tergantung Tadi itu Minyak Goreng Itu Sebagai Apa Nih Kan Kalau Misalnya Minyak Goreng Menjadi Salah Satu Bahan Baku Yang Cukup Signifikan Untuk Bisnis Anda Tentunya Kita harus Berpikir Untuk Mencoba Memperbaikinya Karena Pengaruhnya Cukup Besar Jadi Caranya Bagaimana Caranya Adalah Misalnya Tadi itu Hitung Dulu Nih Jadi Sebelum Jadi Kadang-kadang Kan Gini Oh Panik Minyak Goreng Tiba-tiba Lalu Tiba-tiba Kita Mau Menaikkan Harga Nanti Kalau Turun Minggu Depan Apakah Nurun Harga Jadi Jangan Langsung Reaktif Jadi Pertama Tentunya Istilahnya Saya Ambil Ambil Bahan Baku Minyak Goreng Lihat Seberapa Besar Faktornya Terhadap Misalnya HPP Kita Atau Harga Pokoknya Bisnis Kita Kalau Cukup Besar Cukup Signifikan Nah Maka Pertanyaan Berikutnya Adalah Seberapa Lama Kira-kira Minyak Goreng Harganya Seperti Ini Apakah Mungkin Turun Lagi Atau Tidak Sebab Kalau Misalnya Hanya Sementara Lalu Tiba-tiba Akibat Kita Menaikan Harga Nah Si Konsumen Kita Mungkin Komplen Dan Mungkin Melarikan Diri Padahal Itu Sementara Tapi Kalau Kita Tahu Misalnya Ini Kemungkinan Besar Ini Akan Permanent Nah Baru Mikir Lagi Step Keduanya Adalah Kalau Memang Permanent Kalau Saya Naikkan Harganya Misalnya Dampak Kenaikan Harga Minyak Minyak Goreng Terhadap HPP Saya 5% Apakah 5% Saya Naikkan Harga Langsung Misalnya Saya Bebankan Konsumen Atau Saya Berani Mengambil Itu Sebagai Beban Saya Untuk Sementara Ini Supaya Saya Tidak Menaikkan Harga Jadi Kita Harus Tahu Dulu Dampaknya Ke Bisnis Kita Berapa Jadi Minyak Goreng Naik Misalnya 100% Kan Nggak Mungkin Dampaknya Langsung 100% Ke Bisnis Kita Karena Minyak Goreng Itu Hanya Sebagian Dari Bahan Dari HPP Kita Misalnya Jadi Kita Harus Hitung Dulu Nah Begitu Kita Tahu Misalnya Tadi Itu 5% Misalnya Apakah Kita Naikkan 5% Di Bebankan Konsumen Atau Kita Ambil Itu Kita Subsidi Tapi Kita Mengurangi Tentunya Keuntungan Kita Tapi Kelebihannya Adalah Konsumen Kita Tetap Mau Membeli Dari Kita Atau Kita Bagi Dua Misalnya Jadi Kita Berikan Kita Bebankan 2,5% Kita Naikkan 2,5% 2,5% Kita Subsidi Misalnya Jadi Bermacam-macam Kombinasi Yang Bisa Kita Lakukan Nah Inilah Keputusan-keputusan Tadi itu Problem solvingnya Ada Problemnya Adalah Minyak goreng Naik Solusinya Apa Naikkan Harga Tahan Tahan Harga Subsidi Sebagian Kan itu Opsi-opsinya Nah Tapi untuk Mengambil Opsi Yang mana Yang baik Berarti harus Ditinggungan Betul-betul Oke Berarti Harus Analisa Dampaknya Terlebih dahulu Lalu Mulai Problemnya Dan Buat Keputusannya Oke 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 Kita ambil ya Pak Dari Box Q&A Selanjutnya Dari Kak Ari Malam Pak Dalam bisnis Kira-kira Yang diutamakan Produk dahulu Atau pasar Dahulu Pak Pemecahan Dalam konteks Problem solving Dan Decision making Pak Sesuai tema Malam ini Ya Ya Kalau kita Kalau kita Mulai dari nol Ya Saya akan Lihat pasar Dulu Gitu ya Tapi Kalau Biasanya Teman-teman Sudah terlanjur Punya Dulu Jadi Menggunakan Teori cocoklogi Saya sudah punya Produk Lalu saya coba Cocok-cocokkan Dengan pasar Yang mana Kalau kita Mulai dari nol Harusnya Kita cari Dulu Problem Apa sih Yang ada Di masyarakat Yang Mungkin Membutuhkan Solusi Dan Kebetulan Kita punya Solusinya Untuk Pasar Yang Tepat Nah Pasar Nenya Sukup Besar Atau Tidak Harus Direview Kembali Lagi Nah Di smart Business Map Kita Ada Pertanyaan Nomor Empat How Big Is The Market Seberapa Besar Pasar Itu Jadi Walaupun Misalnya Ada Solusi Untuk Pasar Itu Tapi Kalau Pasarnya Kecil Ya Kalau Saya 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 Tidak Mau Ambil Pasar Itu Karena Kalau Pasar Kecil Oke Baik Berarti Memang Harus Dianalisa Terlebih Dahulu Ya Pak Kita Butuh Nanti Oke Lanjutnya Apa Kita Ambil Dari Chasiro Bagaimana Membuat Pelanggan Membeli Produk Kita Lagi Setelah Dirusak Harga Oleh Kompetitor Yang Rusaknya Bagaimana Rusaknya Rendah Atau Rusaknya Tinggi Ini Rusak Mungkin Rendah Kali Mungkin Ada Kompetitor Yang Harganya Dibanting Harganya Sehingga Apa Namanya Sehingga Mungkin Kita Merasa Wah Sialan Orang Lain Jual Lebih Murah Dari Saya Jadi Saya Juga Tau Bisnisnya Apa Kalau Anda Bisnisnya Adalah Menjual Produk Orang Lain Maka Mungkin Anda Harus Berfikir Ulang Kenapa Kok Orang Lain Bisa Menjual Lebih Murah Daripada Anda Tapi Kalau Anda Punya Merek Sendiri Produk Sendiri Saingan Anda Misalnya Banting Harga Maka Ada Dua Kemungkinan Kita Ikut Mereka Atau Kita Bertahan Nah Sebetulnya Mengikuti Pesaing Itu Menurunkan Harga Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Karena Itu Membuat Masalah Baru Masalah Barunya Adalah Begitu Mereka Turunkan Harga Kita Turunkan Harga Lagi Lalu Mereka Turunkan Harga Lagi Nanti Lama-lama Nol Harganya Gratis Perang Harga Jadi Perang Harga Nah Kalau Begitu Malah Kita Hancur Sendiri Jadi Apa Yang Bisa Kita Lakukan Yang Kita Berikan Itu Value Nilai Jadi Kalau Misalnya Si Konsumen Itu Merasa Nilai Dari Produk Atau Jasa Kita Sesuai Dengan Harga Yang Kita Minta Maka Ada Pun Tetangga Itu Yang Menurunkan Harga Mungkin Sementara Mereka Akan Pergi Kesitu Tapi Kalau Nilai Dari Produk Atau Jasa Anda Itu Tidak Setara Dengan Harga Yang Anda Jual Nah Misalnya Mereka Merasa Kemahalan Jadinya Begitu Ada Tetangga Yang Menjual Lebih Murah Jadi Itulah Gunanya Value Creation Dari Pak Seporo Hadi Itu Makanya Bagaimana Kita Membuat Produk Atau Jasa Kita Kita Bangun Valuenya Sehingga Tadi itu Orang Tidak hanya Melihat Dari Sisi Fitur Fitur Fisiknya Saja Tapi Ada value Yang lain Sehingga Harganya Itu Menjadi Oke Contohnya Raisa Kira-kira Misalnya Tas Louis Vuitton Kira-kira Berapa Harganya Yang asli Bukan Kawin Tidak Atas 20 Juta Lebih 20 Juta 40 Juta 50 Juta Kadang-kadang Kalau kita Lihat Tas Itu Asasi Beli 50 Juta 100 Juta Tas Kayak Gini Ya kan Itu Nah Kalau kita Bilang Begitu Berarti Nilainya Itu Dianggap Mahal Karena Value Yang diberikannya Enggak Tapi Ternyata Orang Beli Karena Orang Yang Membeli Itu Merasa Bahwa Bukan Soal Tas Yang Harganya Itu Fisiknya Tetapi Misalnya Sebetulnya Value Yang Lainnya Itu Yang Membuat Orang Yang Membeli Itu Merasa 40 50 Juta Itu Oke Harganya Nah Jadi Tapi Kalau Dilihat Harga Pokoknya Misalnya Ya Kulit Emangnya Kulit Kas Itu Sampai 30 Juta Yang Gak Paling 1 Juta Itu Jahitnya Paling 2 Juta Ini Berapa Jadi Artinya Ada Value Yang Lain Gitu Value Lain Yang Membuat Harganya Itu Pantas Nah Kalau Begitu Kalau Ada Tetangga Lain Itu Yang Menurunkan Harganya Misalnya Tas Apakah Louis Vuittong Akan Menurunkan Harga Tidak Mungkin Gak 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 Sudah Bertemu Ya Pak Dengan Hargan Share Dia Sudah Tau Nih Value Saya Di Harganya Konsumen Saya Gitu Ya Kapan Saya Mau Turunkan Harga Betul Jadi Kalau Menurunkan Harga Hanya Sekedar Menurunkan Harga Itu Sama Dengan Anda Menjual Diri Lebih Baik Tingkatkan Value Ya Pak Iya Betul Oke Baik Jadi Untuk Tadi Harus Tingkatkan Value Dibandingkan Turunkan Harga Atau Bunuh Diri Kalau Misalkan Turunkan Harga Oke Kita Lanjut Pak Kita Ambil Dari Kak Imam Dot Mirwansyah Pak Apakah Kanvas Bisnis Model Bisa Menjadi Bisa Mencari Penyebab Masalah Saya Gak Tau Yang Kanvas Bisnis Model Kanvas Maksudnya Ya Mungkin Bisnis Model Kanvas Itu Ya Kalau Anda Bisa Menggunakannya Ya Bisa Sih Bisa Kalau Saya Tidak Menggunakan Itu Saya Pake Smart Business Mem Karena Otak Saya Sudah Disitu Jadi Menggunakan 12 Pertanyaan Itu Jadi Kalau Saya Bisa Menggunakan 12 Pertanyaan Itu Ya Banyak Sebetulnya Masalah Masalah Saya Bisa Identifikasi Dan Juga Sekaligus Bisa Mencari Opsi Jawabannya Oke Baik Lanjut Pak Kita Ambil Dari Box 1 A Oke Dari Kak Kuku HGP Ijin Pak Gimana Cara Bapak Menganalisa Akar Masalah Arah Masalah Dan Solusinya Nah Yang tadi Kan udah Dibahas Tadi Tuh Ya Tadi Jadi Bagaimana Menginstifikasi Masalah Tadi Itu Pertama Kan Tentunya Kita Harus Tahu Dulu Memisahkan Antara Simptom Dengan Root Cause Jadi Makanya Kalau misalnya Contoh Saya ambil Gampang Tadi lagi Misalnya Oh Demam Jadi Pertama Mungkin kita Anggap Demam Itu masalah Tapi Makanya Next step Misalnya Ini simple Aja Sebetulnya Banyak sekali Cara-cara Tools Atau Alat Problem Solving Termasuk Misalnya Kalau Yang lebih Canggih Itu lagi Misalnya Fishbone Analysis Dan segala Macamnya Tapi Saya ambil Yang sederhana Jadi Supaya Teman-teman Ini Paham Jadi Tanyakan Aja Why Kenapa 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 Jadi Kalau kita Bisa Menggunakan Kenapa Itu Sudah Sebetulnya Membantu Jadi Contohnya Tadi Kita Ada Isu Badan Panas Jadi Kita Berasumsi Itu adalah Problemnya Jadi Padahal Belum tentu Jadi Kita gali dulu Apakah itu Problemnya Sebenarnya Jadi Caranya Kenapa Badan Panas Kan itu Pertanyaannya Jadi Penyebabnya Satu Kita baru Olahraga Karena baru Olahraga Keringatan Panas Yang kedua Misalnya Kita baru Masuk Steam Lalu Yang ketiga Yang ketiga Kemarin Misalnya Salah makan Yang keempat Ini Nah Jadi Misalnya Kata-kata Empat Dari empat Itu Ternyata Habis Olahraga Ya Harusnya Kalaupun Panas Mungkin Cuma Setengah Jam Habis itu Turun Ternyata Tidak Turun Mungkin Dicoret Ini Misalnya Bukan Karena Itu Lalu Kemarin Makan Salah Makan Lalu Kita Lihat Salah Makan Tidak Mungkin Panas Kalau Salah Makan Harusnya Mentret Bukan Panas Oke Coret Jadi Apalagi Jadi Contohnya Sampai Satu saat Anda Kenapanya Berhenti Begitu Begitu Kenapanya Berhenti Itu Kemungkinan Besar Itu Masalahnya Saya Simpul Itu Aja Dulu Nah Baru Setelah Itu Tadi Itu Oh Ternyata Demam Berdarah Jadi Oke Kalau Begitu Kita Tidak Tau Jadi Kita Punya Problem Demam Berdarah Untuk Ngobatinya Opsinya Apa Jadi Misalnya Pergi Ke Dokter Pergi Ke Dukun Cari Obat Sendiri Pilihannya Apa Yang mana Yang terbaik Misalnya Jadi Kayak Gitu Contohnya Panjang Saya Bisa Cerita Tapi Logikanya Kayak Gitu Jadi Saya Yang Simpel Simpel Tidak Usah Yang Repot Tidak Usah Pake Teori Yang Canggih Oke Baik Baik Mungkin Dari Saya Pertanyaannya Untuk Tadi Case Dari Kodak Kemarin Kita Sempet Bahas Inovasi Produk Bersama Pak Edi Kemenadi Nah Di Inovasi Produk Ini Problem Solving Dan Decision Making Ini Berguna Ya Pastinya Nah Bagaimana Pak Untuk Melanjutkan Atau Membuat Inovasi Produk Tapi Kita Menggunakan Problem Solving Dan Decision Making Ini Ya Sebetulnya Sama Inovasi Produk Itu Kan Kenapa Pertanyaannya Kenapa Kita Harus Inovasi Kan Itu Why Why Itu Terlalu Ada Kenapa Jadi Satu Karena Kita Ingin Kelihatan Canggih Yang Kedua Kita Butuh Produk Baru Yang Yang Ketiga Perubahan Selera Konsumen Yang Keempat Kan Gitu Ya Nah Lalu Dari Keempat Alasan Itu Yang Mana Sebetulnya Yang Alasan Yang Akan Membuat Keputusan Kita Menjadi Lebih Yakin Kita Inovasi Ini Penting Oh Ternyata Perubahan Selera Konsumen Misalnya Oke Jadi Kita Ambil nih Selera Konsumen Berubah Itu Problem Baru Akibat Dari Selera Konsumen Berubah Kita Harus Melakukan Sesuatu Nah Salah Satu Jawabannya Adalah Inovasi Oke Inovasi Yang Mana Kan Itu Ya Inovasi Apa Inovasi Packaging Saja Atau Inovasi Formulanya Atau Inovasi Dari Sisi Marketing Atau Inovasi Jadi Banyak Lagi Opsinya Atau Semuanya Nah Diambil Lagi Kalau Ini Akibatnya Apa Biayanya Berapa Kalau Ini Dilakukan Apa Nah Tinggal Dilihat Hasilnya Kira-kira Apa Kalau Kita Melakukan Satu Aja Kalau Kita Melakukan Dua Apa Nah Itu Caranya Oke Berarti Kita Harus Buat Checklist Untuk Pembuatan Inovasi Produk Selanjutnya Iya Itu Ada Product Development Step Ada Step Satu Step Dua Step Tiga Dan Itu Ada Di Smart Business juga Pertanyaan Nomor Tiga Solution Jadi Apapun Soalan Bisnis Saya Bisa Bawa Kemudian Smart Business Map Di Pertanyaan Nomor Berapa Betul Karena Memang Lengkap Di Smart Business Map Itu Semua Pertanyaan Dari Teman-teman Bisa Dijawab Di Smart Business Map Bisa Untuk Yang Basic Ya Yang Basic Oke Lanjut ya Pak Kita Ambil Dari Kak Ratih Itewon Kebobani Alhamdulillah Udah berani Bikin Keputusan Dan Menyelesaikan Problem Kekacauan Cashflow Kemarin Udah Flong Tinggal Tata Ulang Kembali Biar Nggak Boncos Next Stepnya Apa Setelah Itu Next Stepnya Ya Next Stepnya Lakukan Terus Perbaikan Konsisten Lakukan Karena Oh Kita Sedang Ambil Keputusan Tapi Nggak Ada Action Nggak Ada Gunanya Juga Jadi Action Dilakukan Dan Action Dilakukan Secara Konsisten Nah Itu yang Lebih Penting Gitu Oke Ini Ada yang Komen Juga Susah Cari Penyebab Dari Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Bisnisnya Bagaimana Cara Menemukannya Dengan Baik Kan Saya Sampaikan Contoh Contohnya Di smart Business Banyak Contohnya Sebetulnya Nggak Perlu Anda Belajar Smart Business Seharusnya Anda Anda Bisa Menduga Sendiri Kira-kira Kalau Saya Punya Bisnis Apa Saja Yang Yang Memang Ada Bisnis Saya Catat Saja Jadi Saya Cuman Di smart Business Supaya Mudah Dipelajari Kita Buatkan Sample Sample Sebetulnya Tanpa Belajar Pun Anda Harusnya Bisa Kalau diberikan Anda Tips Seperti itu Kan Jauh Lebih Cepat Oke Anda Lebih mudah Dipahami Mungkin ya Pak Iya Betul Kita Lanjut ya Pak Dari Kahotsma Underscore Simun Ijin Pak Budi Bagaimana Cara Memaintain Tetap Growth Tapi net Profit Juga Bagus Selamat Malam Mas Yuzak Disini Kayaknya Juhan Habis Habis Live Juga 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 Tadi Seperti Juga Pertanyaannya Tadi Apa Resa Pertanyaannya Pertanyaannya Saya ulang Bagaimana Cara Memaintain Tetap Growth Tapi Net profit Juga Bagus Bakar Duit Oke Bagaimana Bagaimana Bisa tumbuh Tapi Net profit Masih terjaga Ya Jadi Artinya Anda Harus tahu Dulu Pertama Sumber Pertumbuhan Anda Itu Growth Itu Dari Mana Kan Itu Identifikasi Kembali Itu Apa Sumber Pertumbuhan Anda Apakah Menambah Customer Baru Itu berarti Horizontal Atau Menggunakan Customer Yang Lama Tapi Mereka Membeli Lebih Banyak Itu berarti Vertikal Weh Ini Ada Mas Ahmad Ini Malam Mas Ahmad Ini Ex Former Buka Lapa CEO Malam Mas Ahmad Saya Sudah Lama Nggak Ngobrol Sama Beliau Nanti Kita Undang Kembali Di Bisnis Walaupun Sudah Jadi Petinggi Sama Pak Loh Mudah-mudahan Kita Bisa Undang Kembali Beliau Selamat Mas Selamat Ada Mas Yuzat Tadi Jadi Makanya Tadi Sumber Pertumbuhan Harus Tahu Jadi Salah Satunya Cara Melihatnya Adalah Apakah Dari Vertikal Atau Dari Horizontal Misalnya Itu Salah Satu Caranya Melihatnya Banyak Lagi Tapi Sumber Pertumbuhan Itu Sendiri Akan Mempunyai Dampak Yang Berbeda Ke Keuangan Kita Kan Itu Ya Nah Jadi Misalnya Contohnya Apa Misalnya Kalau Kita Mengakusisi Customer Biasanya Biayanya Costnya Atau Investasinya Kita Itu Akan Lebih Mahal Malam Mas Sandoko Selamat Malam Waduh Ini Saya Harus Janjian Sama Mas Sandoko Di M Blok Harusnya Saya Ketemu Sudah Janji Tapi Masih Banyak Pekerjaan Ini Tadi Tadi Suri Juga Dengan Jawab Post Jadi Akibat Dari Pertumbuhan Strategi Pertumbuhan Kita Akan Berdampak Ke Profitnya Kita Tinggal Kita Melihat Kalau Misalnya Kita Mengakusisi Customer Misalnya Pasti Investasinya Lebih Mahal Dibandingkan Kita Membina Membangun Customer Kita Yang Lebih Loyal Dengan Customer Yang Sama Sehingga Dia Mungkin Membeli Lebih Banyak Dia Terus Membeli Produk Kita Dan Itu Biasanya Jauh Lebih Murah Misalnya Jadi Kalau Begitu Misalnya Kalau Kita Mau Menjaga Profit Misalnya Mungkin Kita Harus Seimbangkan Antara Akusisi Customer Baru Dengan Membina Customer Lama Jadi Vertical Sales Dengan Horizontal Sales Itu Mungkin Harus Diseimbangkan Itu Misalnya Satu Itu Bisa Mempengaruhi Bisnis Anda Yang Kedua Tentunya Kita Harus Paham Juga Bisnis Kita Ini Produknya Itu Apakah Satu Saja Apakah Dua Atau Ada Tiga Sehingga Kalau Misalnya Produk Kita Misalnya Katakan Ada Tiga Bukan Satu Saja Maka Maka Kita Harus Memahami Profitability Dari Setiap Produk Kita Ringkat Untung Karena Satu Produk Itu Mungkin Biayanya Beda-beda Investasinya Jadi Misalnya Produk A Profit Margin 50% Produk B 70% Produk C 30% Nah Kalau Kita Menjual Lebih Banyak Yang Misalnya Profit Lebih Sedikit Nah Maka Pengaruhnya Kena Profit Kita Juga Berbeda Kan Itu Ya Jadi Strateginya Yang mana Apakah Kita Push Misalnya Yang Profitability Jadi Tadi Pertama Sumber Pertumbuhan Kita Dari Mana Horizontal Atau Vertikal Yang Kedua Sumber Pertumbuhan Kita Berdasarkan Produk Portfolio Kita Portfolio Produk Kita Yang Mana Berdasarkan Profitability Kemudian Juga Yang Ketiga Yang Bisa Banyak Sebetulnya Ya Tapi Saya Kasih Tiga Dulu Mungkin Soal Strategi Pertumbuhan Ekspansinya Bagaimana Apakah Misalnya Pengembangan Pasar Apakah Pengembangan Produk Atau Misalnya Diversifikasi Nah Dampaknya Juga Ke profit Kita Pasti Beda-beda Lagi Gitu Gitu Nah Saya Tidak 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 Pemikiran Itu Minimal Yang Tidak Tidak Banyak Yang Bisa Analisa Kembali Tapi Yang Simpolnya Itu Dululah Karena Dampak Dari Sumber Pertumbuhan Kita Akan Menentukan Sebetulnya Profitability Dari Bisnis Kita Berarti Kembali Saring Men-saring Dulu Tentang Masalahnya Lalu Baru Buat Desisinya Kedepannya Seperti Apa Jadi Kesimpulannya Saya Kesimpulannya Mungkin Karena Waktu kita Terbatas Kesimpulan Saya Adalah Teman-teman Harus Mulai Belajar Menggunakan Data Dan Fakta Sebab Oke Mungkin Kalian Teman-teman Jago Intuisi Feeling Oke Gunakan Itu Tapi Harusnya Minimal Digabungkan Antara Informasi Data Fakta Sehingga Tadi itu Contohnya Jangan-jangan Kita Nge-push Produk Yang sebetulnya Marginnya Lebih kecil Misalnya Lalu Tiba-tiba Kita komplain Kenapa Profit saya Lebih kecil Kita sendiri Tidak tahu Ternyata Profitability Dari setiap Produknya Beda-beda Misalnya Jadi Tapi Kalau Dengan Fakta Dan Data Begitu Kita Analisa Kita Mulai Ada Logikanya Yang Kita Bisa Pakai Gitu Gitu Raisa Oke Baik Berarti Memang Harus Analisa 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 Lagi Ya Pak Agar Terlihat Terus Banyak 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 Rahmat Kaimudin Itu Bukanlah Pak Punya CEO Dulu Sahabat Luar Oke Baik Pak Mungkin Sudah sampai Di hujung Pengacara Di sesi Bisnis KNA Malam Ini Terima Kasih Pak Budi Atas Insight Yang diberikan Malam Ini Pastinya Membuka Pikiran Teman-teman Agar Bisnisnya Bisa Makin Maju Dan Profitable Dan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Dipraktekan Dengan Baik Oleh Teman-teman Semuanya Dan Jangan Lupa Teman-teman Kita Ada Bisnis Forum Di Sabtu Ini Di Tanggal 16 Juli Bersama Pak Yuzak Maaf Maaf Dengan Pak Iskandar Yang Akan Sharing Tentang Experiencenya Menghadapi Finansial Krisis Di Tahun 2008 Nah Teman-teman Bisa Langsung Di Di Bio Kami Di Instagram Terima kasih Business Planers Yang Sudah Join Malam Ini Terima kasih Semoga Selamat Malam Terima kasih Pak Budi Selamat Malam Terima kasih Business Planers Yang Sudah Join Malam Hari Ini Semoga Insidenya Malam Ini Bisa Bermanfaat Dan Bisa Dipraktekan Dengan Baik Oleh Teman-teman Semuanya Sampai Jumpa Di Next Business Q&A Selanjutnya Selamat Malam Bik Sampai Kami Kami Sari